Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview atau mengunboxing Huawei Huawei, Huawei, Huawei WiFi AX3 Dual Core ya, kita akan unboxing dan kita akan tes seberapa kencang Wi-Fi ini seberapa stabil dia ya, jika kita menggunakan Wi-Fi Huawei AX3, ini adalah Wi-Fi 6, 6 Plus ya Oke, kita akan lihat secara detail, oke Oke, tampak depannya, Huawei, Wi-Fi AX3 Dual Core, ini Wi-Fi 6 Plus, dia bisa sampai 3000 Mbps Dual Core 1,2 GHz, CPU dan Huawei Home Pack ya, jadi ini bentuknya seperti ini ya Oke, tampak belakangnya ini, dia ada semacam ini, rinciannya ya Dan ini dia sangat cocok buat di apartemen 2-3 kamar Di sini bisa lihat ya, di sini ada WAN, WAN-nya ada 1 port, LAN-nya ada 3 port Dan dia, koneksinya untuk 2,4 GHz itu bisa sampai 296 Sedangkan 5 GHz ya, jadi dia ini Wi-Fi 6, dia ada 2, ada 2,4 GHz dan 5 GHz ya Oke, kita akan buka, dan kita akan lihat ya, seberapa di sini Ini dia ya, WAN-nya Dari Huawei Jadi dia, ini ada 4 antena ya Antenanya bisa 90 derajat aja ya, 90 derajat, dia agak maksimal lagi Dia 90 derajat Dan, ini tampak atasnya Ini ada tombol powernya ya Di bagian depannya Ini lampu Ini tampak sampingnya, di sini ada sirkulasi udara Di belakangnya ini Ini ada kabel power, ini WAN Dan ini ada LAN 1, LAN 2, LAN 3 Di sini ada tombol reset dan tombol power ya Oke Dan dia dapat 1 buah adapter dan 1 buah kabelan Oke, sekarang kita akan coba Dan kita akan setting dia ya Oke, sekarang kita masuk ke instalasinya Pertama-tama kita connect dulu ini Kabelannya Kabelannya ini di sini ya Di WAN Ya, kita connect ke sini Terus ini kabel powernya Oke Terus yang kabel yang di sini ini Kabel ini Ya Kabel ini kita connect ke Saya connectnya ini ke switch Tapi yang dari switch Tapi yang dari switchnya ini kita connect ke Kita punya Kita punya ini ya Biznet ya Kita connect Kita connect Ini kabel Kita menggunakan kabel Ya Oke Sudah, masuk ke sini sekarang nih Sekarang dia sudah nyala Ini sudah nyala ya Ini kalau merah Oh iya saya lupa Ini yang Satunya lagi kabel powernya Kita colok ke listrik ya Yang sekarang ini sudah nyala Merah Artinya Ini belum terkoneksi ke internet Sekarang kita akan masuk ke setupnya Settingannya ya Di sini dia sudah mendapatkan ya Buku panduannya Quick start guide-nya Ya Di sini dia Ada info ke kita Ini kalau LAN-nya ini Masuk ke WAN Kalau kita menggunakan LAN juga bisa ya Menggunakan kabel Ke komputer Terus ini kita akan masukkan Cara settingannya ya Oke Sekarang kita akan download Kita akan Masuk ke settingannya Oke Sekarang kita masuk ke IP-nya dia 192.168 3.1 Jadi di sini ada Huawei-nya Kita connect dulu ya Connect dulu ada wifi Connect ke Huawei-nya dulu Oke setelah kita connect Huawei-nya Kita masuk ke settingnya 192.168 1 3 Oke setelah masuk Kita klik sini Agree Ini gak perlu kali ya Oke setelah masuk Di sini Dia ada pilihannya Kita bisa prioritas 5 GHz 12.4 ya Jadi di sini ada 2 Ntar ya Ada 2.4 Dan ada 5 Ya Di sini kita bisa Ganti namanya Huawei-nya Kita kasih masuk aja Huawei Wifi 6 AX3 aja ya Masukin ya AX3 Oke Masukin passwordnya Di sini ada admin passwordnya Masukin passwordnya Masukin passwordnya ikuti aja ya saat selesai dia akan muncul ini ya konfigurasi nya complete connect to wifi again you can leave your dispatch ya sekarang udah oke sekarang kita connect ke wifi nya oke setelah setting yang merah tadi itu udah berupa menjadi warna hijau ya dan kita lihat disini kita connect ke wifi nya ini oh ini wifi ini saya namakan dia Huawei wifi AS3 ya dia udah connected dan sekarang kita akan coba kita akan coba speed test disini saya menggunakan bisnet belakang bisnet dengan speed 150 ya kita akan test disini ini speed nya ya kita lihat ya 149 150 ya speed nya kencang banget ya mantap ya 154 oke sekarang kita akan bandingkan kalau kita menggunakan routernya kita menggunakan langsung kita connect ke bisnet home ini bisnet home nya kita akan test dulu berapa speed yang keluar dari bisnet home ini oke kita test lagi ini saya connect ke bisnet home ya bisnet itu speed nya hanya dapatnya sekitar 67 sekitar 59 60 tuh 60 ya dia hanya mendapatkan 60 aja dia hanya mendapatkan 60 kalau kita menggunakan router ini yang wifi 6 speed nya akan maksimal ya speed nya akan maksimal kita connect lagi sekali lagi kita kita connect ke huawei ini as3 oke dia udah connect kita akan test speed nya jadi jika anda ingin mendapatkan kadang-kadang anda udah berlangganan dengan speed dengan router bawaannya router atau modem bawaannya dari provider nya itu dapatnya gak maksimal ya jadi kita harus menempatkan router yang wifi 6 ini biar hasilnya lebih maksimal ya kita test disini router yang wifi 6 ini ya kita akan lihat ini dia speed nya udah dapat ya ini saya udah connect kita akan lihat ya hasilnya bisnet nya ini mantap ya dia dapat di saya maksimum jadi alat ini bukan untuk menambah speed dari internet anda melainkan alat ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang anda beli atau yang anda bayarkan ya ini yang 155 ya yang saya bayar itu 150 mbps ya dapat 5% lah 5 tambahan bonusnya lah ya karena jaraknya ini dekat banget ya jaraknya ini dari situ ya ke sini dekat banget ya sekarang kita akan coba kita akan tes kalau dia melewati satu dinding ya satu dinding speed nya apakah dia tetap sama atau dia akan berubah ya ini satu dinding ya disini satu dinding kita akan coba tes again berapa speed nya tuh turun dia setelah melewati satu dinding dia itu turun ah banyak itu tujuh Sub indo by broth3rmax